Ibu dan anak tewas saat menggelar ritual menghentikan hujan di kolam mata air keramat peninggalan empu supoh di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Diduga keduanya tewas akibat keracunan gas belerang. Jasad Marsih dan Marianto ditemukan warga tergeletak di kolam mata air keramat peninggalan empu supoh di Tuban, Jawa Timur. Diduga ibu dan anak ini tewas saat menggelar ritual akibat keracunan gas belerang. Warga yang datang tidak berani mengevakuasi kedua jasad korban karena khawatir masih ada kandungan gas yang tersisa. Guna mengantisipasi korban bertambah, polisi segera menutup area kolam menggunakan polis lain. Sementara kedua mayat korban dievakuasi ke rumah duka, setelah itu dilakukan visum luar. Hasil penyelidikan, korban Marsih sengaja menggelar ritual menghentikan hujan karena hendak panen padi. Sementara itu, usai dievakuasi kedua jasad korban dimakamkan bersamaan di pemakaman umum desa Dermawuharjo, Kecamatan Gerabagan, Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, INews melaporkan.